Hai guys, welcome to today's video. Hari ini kita akan ngomongin my recent beauty empties. Oke, so it's been 4 months more or less, kayak udah 4 bulan sejak terakhir aku bikin video beauty empties. Dan aku udah pernah bilang ini di video sebelumnya, kalau aku tuh emang susah banget untuk bikin beauty empties setiap bulan. Karena belum tentu dalam waktu 1 bulan itu aku ngabisin produk, bahkan 1 produk aja mungkin gak nyampe gitu. Makanya kenapa aku instead of bikin setiap bulan, aku targetnya tuh kayak ngumpulin 10 produk, 8-10 produk baru dibikin video. Di video beauty empties kali ini aku berhasil ngumpulin 9 produk, dan ini berarti akumulasi dari terakhir kali aku bikin, berarti udah 4 bulan aku ngumpulin 9 empties produk. Aku gak tau aku pernah ngomong apa enggak sebelumnya, kalau aku tuh punya beberapa alasan kenapa aku tuh susah banget bikin empties setiap bulan. Yang pertama, aku tuh punya muka yang relatively smaller than most people, kayak aku tuh kalau bandingin sama temen-temen aku tuh, bahkan untuk ukuran sheet mask aja, kadang tuh aku yang paling kecil gitu. Jadinya kadang jumlah produk yang dipake di aku, itu tuh doner dikit banget, kayak aku tuh paling pake serum tuh cuma 3 tetes, pake moisturizer tuh cuma sebiji jagung, dan itu udah cukup di muka aku gitu. Makanya kenapa produk aku tuh lama banget abisnya, karena jumlah yang aku pake itu tuh sedikit. Bukan karena ngirit ya, tapi karena kayak aku ngerasa udah cukup aja gitu loh, udah cukup lembab, udah cukup basah, udah cukup hinyai, jadi aku gak ngerasa kayak aku butuh ngelihir lagi. Alasan lainnya adalah karena dalam sehari itu bisa jadi skincare routine aku tuh beda-beda. Jadi hari ini A, besoknya B, besoknya lagi C, bahkan pagi dan malam itu bisa aja beda produknya. Jadi banyak produk yang aku rotasi dalam satu waktu, belum lagi kalau misalnya aku ada tututan konsurship. Jadi aku harus nge-review produk tertentu dalam waktu sekian lama, jadi aku harus mengesampingkan produk-produk yang udah aku buka sebelumnya, dan aku harus coba produk yang di-sponsor itu, makanya semakin lama banyak banget produk yang udah kebuka, numpuk, dan jadi lama banget buat dihabiskan. But I truly enjoy every process yang aku lalui dengan setiap produknya, walaupun lama, walaupun ada kejar-kejaran PAO, but I still like taking my time using my products. Oke biar gak kelamaan videonya, kita langsung bahas aja apa beauty empties aku periode ini. Seperti biasa kalau misalnya mau ngurutin, kayaknya aku bakal ngacak aja, aku bakal ambil yang paling cepet, yang paling atas gitu, karena aku males ngurutin, dan berdasarkan kategori apa juga aku gak tau, jadi kita ngacak aja. Produk pertama yang berhasil aku habiskan adalah dari Haircare, ini adalah Herbal Essences Argan Oil of Morocco, ini shampoo-nya, bukan yang kondisionernya. I have been loving this shampoo so much. Ini pertama kali aku liat tuh di Instastory-nya Kak Clara Devi. Waktu aku pertama kali liat produk ini di Instastory-nya Kak Clara Devi, aku tuh kayak keinget, kayaknya aku pernah liat ini deh di Watson, tuh Guardian gitu, dan bener aja pas aku cek ke, kalau gak salah, ke Guardian deh. Ini tuh ada, dan untuk ukuran shampoo sebetulnya dia gak murah, karena dia di atas Rp50.000. Cuman kamu dapet Rp400.000 untuk harga sekitar Rp110.000-an, tapi shampoo ini tuh sering banget diskon, dan aku beli dia tuh biasanya kalau lagi diskon, entah diskon Guardian-nya, apa pas lagi diskon di Shopee official-nya. Ini bisa kalian dapetin di official Shopee-nya P&G, karena yang carry mereka adalah P&G. Oke, so let me tell you why I love the shampoo so much. Ini tuh, kalau misalnya kalian perhatikan rambut aku sekarang, ini tuh gak disisir sama sekali loh. Sama sekali gak disisir, aku tuh jarang banget sisiran sejak aku pake shampoo-nya Herbal Essence ini. Udah dia bikin rambut aku halus, rambut aku kan aslinya kayak jatoh gitu kan. Jadi kalau misalnya pake shampoo ini tuh, rambut aku tuh jadi gampang lemes gitu loh. Terus dia kayak gak misah-misah, tau gak sih. Kadang kalau misalnya abis keramas gitu, karena rambutnya suka jadi nyatu gitu, dan kalau misalnya gak cepet-cepet disisir, jadinya tuh kayak jelek gitu. Tapi sejak aku pake shampoo ini tuh, rambut aku tuh jadi kayak kepisah sendiri, dan kepure banget gitu loh hasilnya. I love it so much. Aku cuma nyusir pake jari aja, ini tuh udah menurut rambut aku. Bener-bener kalau misalnya udah keramas pake shampoo ini tuh, rambut aku tuh kerasa kayak seger gitu loh. Kayak ada nyawanya. Padahal selama ini aku kan pake shampoo-nya Head & Shoulders, dan I used to love them very much. Yang Supreme Edition itu, aku lupa aku pake Supreme apa. Kayaknya kalau gak salah Supreme Moisture deh. Dan itu tuh dulu aku seneng. Cuman setelah aku cobain Herbal Essence, ternyata tuh bedanya tuh ada banget. Kayak setelah aku pake shampoo Herbal Essence, bener-bener kerasa habis keramas tuh seger, bersih. Ini tuh wanginya enak banget. Ini tuh wangi wanita karir gitu loh. Bener-bener yang adahin manisnya, tapi seger. Jadi gak yang overpowering gitu. Jadi gak bikin enak sama sekali. Cuman wanginya sendiri di rambut itu gak terlalu tahan lama. Tapi yang lebih nempel tuh rasa bersih dan segernya. Ini gak membantu buat rontok sih. Cuman kalau misalnya kalian sering rambutnya lepek, terus kalian nanti perambutnya kayak aku. Yang tipis dan lemes gitu. Kalau misalnya mau sedikit volume dan kayak keliatan bernyawa, kalian harus banget cobain si Herbal Essence ini. Karena aku baru cobain si Argan Oil of Morocco. Dan menurut aku ini starter yang bagus gitu loh. Kalau misalnya kalian mau nyoba shampoo Herbal Essence. Produk berikutnya yang habis datang dari Local Brand. Yaitu Inner True Awakening Cleansing Gel. Ini berhasil aku habiskan dalam waktu 5 bulan aja. Review-nya udah terbit baik di blog ataupun di Instagram. Jadi kalian bisa cek aja langsung. Singkatnya sih aku suka sama cleanser ini. I think it's quite a decent gentle cleanser. Kayak aku udah pernah bilang sebelumnya kalau it's important to have a gentle cleanser. Dan ini tuh bener-bener nyaman banget di kulit. Dia itu gak bikin kulit kesat, ketarik. Dia juga gak bikin kulit aku dehidrasi. It doesn't have SLS in it. Jadi dia pakainya SLES. Jadi jauh lebih friendly gitu loh di kulit. Dia tuh busanya sedikit, but I don't mind. Ini isinya cuma 100ml dengan harga Rp120.000. Tapi aku mikirnya ada pilihan gentle cleanser lainnya dengan harga yang lebih murah dan isi lebih banyak. Yaitu simple yang botolnya ijo. Walaupun sekarang udah susah dicari. Tapi kalau misalnya di harga normal, di Guardian atau di Watson gitu, biasanya itu lebih murah daripada inner true. Dan menurut aku dua-duanya hasilnya sama aja. Jadi kalau misalnya kalian gak punya budget Rp120.000 untuk 100ml ya kalian bisa pake simple. Apakah aku akan repurchase atau kembali? Yes, I will. If I'm not busy trying other products from other brands. But I can see myself returning to this cleanser. Plus it's a local brand so... Support local brand. Produk berikutnya yang habis datang dari local brand juga. Dan ini adalah Cleansing Balm dari Dear Me Beauty. Ini aku habiskan kayaknya sekitar 5 bulan juga. Aku gak inget sih sebetulnya. But I had a good experience with this. Aku kayak antara seneng dan sedih itu waktu ini habis. Seneng karena tau dari awal pemakaian sampai akhir pemakaian dia performanya gak berubah. Aku tetap cinta. Kalau sedihnya ya karena aku sedih dihabis. Aku gak repurchase dia lagi karena aku waktu itu udah beli Cleansing Balm dari Heimish. Dan sejujurnya aku agak kecewa sama performanya Heimish. Aku jadi kayak nyesel gitu. Tau gitu aku beli lagi Dear Me Beauty. But this one is good. Aku suka. Dia emulsifinya bagus. Teksturnya lembut. Kayak waktu di scoop terus ditaruh ke muka. Itu tuh melelehnya cepet banget. Jadi gak kaku, keras gitu. Langsung bener-bener langsung ilang gitu. Kemampuan ngangkat makeupnya lumayan. Tapi untuk beberapa waterproof makeup dia butuh usaha lebih. Biasanya aku pakein dulu micellar water baru habis itu dilanjut sama Cleansing Balm. Terus dia juga agak sedikit perisi sebetulnya di bagian mata. Makanya kenapa untuk eye makeup aku tetep pake micellar water dulu baru lanjut sama Cleansing Balm. But overall I really like this Cleansing Balm. I think it's really worth the money. Dan dia itu sering diskon juga lagi-lagi. Dan kadang bisa sampe di bawah 100 ribu. Berikutnya ini another local brand. Yaitu si La Coco Intensive Treatment Eye Serum. Ini kayak sampe udah ilang gitu labelnya. Kayak udah berubah warna. I don't know why. Bukti kalo ini tuh udah lama banget. Aku gak inget kayaknya ini udah setahun lebih. Mungkin udah lewat dari PAO-nya. This was nice. Aku bilang oke juga kayak angka gak ikhlas gitu sebetulnya. Karena I don't know what this product does. Selama aku pake ini. Aku tuh sampe udah di tahap bosen banget. Karena aku pake ini lama banget setiap hari. Dua kali sehari. Tapi gak ada efeknya di muka sama sekali gitu loh. Aku gak tau ya. Kayak aku approach dia dengan ekspektasi yang hampir gak ada sebetulnya. Kayak aku selama produk tuh selalu begitu gitu loh. Kayak aku gak mau ekspektasi aku ketinggian apa kerendahan. Mendingan gak usah ekspektasi apa-apa. Ya aku liat aja dia bakal ngapain gitu. Selama hampir 6 bulan tuh bener-bener rajin aku pake. I don't exactly know the difference ketika aku gak pake dia sama ketika aku pake dia tuh kayak gak ada bedanya gitu loh. Sampe akhirnya aku bosen banget. I think the good side about it is that it's very light. Kayak tekstura tuh gel bening yang light banget gitu. Jadi kalo misalnya memang untuk di bagian bawah mata tuh dia cukup safe. Karena dia gak berat. Kalo misalnya tekstura berat biasanya suka menimbulkan milia gitu di bawah mata. Dan ini tuh gak menimbulkan milia. Di aku. Aku gak tau ya kalo di orang lain. Tapi di aku dia gak bikin milia atau problem apapun. So I think that's the good side about it. Tapi kayak selain itu aku gak impressed sama produk ini. This is sponsored product. Tapi kalo misalnya ditanya mau repurchase apa enggak. I don't think that I will. So that's my two cents about this eye serum. I know this is God's favorite. But I can't find a reason to be impressed by this. Oh my god. Ternyata aku masih ada produk lokal satu lagi. Ini dari LC Skin. Yaitu Radiant Skin Serumnya. Aku baru inget aku baru aja ngabisin dia beberapa malam lalu. Kalo gak salah 2 apa 3 hari lalu. This is really good. Oh my god. Aku bahkan waktu ngeliat botol ini tuh kayak berbinar-binar. Karena inget banget experience dan hasilnya di muka. Itu tuh bener-bener nyata bagus banget. Radiant Skin Serum ini gunanya untuk membantu memudarkan bekas jerawat yang menghitam. Jadi kalo misalnya kalian punya bekas jerawat yang tipenya tuh menggelap, menghitam gitu. Bukan memerah. Kalian bisa coba LC Skin Radiant Skin Serum ini. Waktu aku pakein ini tuh sekitar seminggu apa 2 minggu tuh. Itu udah keliatan banget ngaruhnya di muka. Dan aku sampe kaget kayak baru kali ini ngeliat serum yang bisa bantu ngurangin pH senyata ini. Tapi tentunya aku gak mau mengesampingkan produk lainnya ya kayak sunscreen. Karena menurut aku juga sunscreen tuh berperan penting banget. Karena penyebab hyperpigmentation pada jerawat kita itu kan gimana pun juga diakibat kalian nilai senar UV. Jadi kalo misalnya sunscreennya skip-skipan mah ya. Jangan ngarep. Ini tuh cuman kayak suplemennya aja. Gimanapun juga kalo misalnya kalian gak bisa afford serum. Pake sunscreen setiap hari sesuai takaran dan sering reply aja. Bekas jerawat yang hitam tuh juga bisa memudar dengan sendirinya. Makanya kenapa selain ini juga aku mau mengingatkan kalo sunscreen itu berperan penting banget. Tapi kalo misalnya kalian udah pake sunscreen dan merasa kayak butuh boosternya. Butuh yang lebih cepet lagi. Kalian bisa tambahin Radiant Skin Serum ini. You're going to love it so much. Tapi ini kayak gak disarankan untuk dipake pas lagi jerawatan. Karena katanya sih bisa justru memperburuk jerawatnya itu sendiri. Kalo lagi jerawatan memang biasanya aku gak pakein dia. Aku pake serum niacermite biasa aja. Yang ini cuman aku pake kalo misalnya aku lagi emang udah gak ada jerawat aktif gitu. Apakah kalian repurchase? Yes. Pengen banget. Tapi sekarang ini aku lagi banyak serum yang udah aku buka. Dan serum lainnya yang harus dibuka juga menunggu untuk dipakai. Jadi aku bakal taro dulu keinginan aku untuk repurchase dia. Oke produk berikutnya adalah moisturizer. Ini dari Jumiso. Yaitu Jumiso Have a Good Cream. Ini udah bener-bener aku habisin. Bersih banget. Dia adalah pelembab andalan ketika kulit aku lagi bermasalah. Lagi banyak redness. Lagi kayak gak bisa kena aktif sebanyak-banyak. Atau misalnya lagi purging. Ini tuh pelembab yang ngetreat kulit aku dengan lembut. Dia teksturnya enak banget. Ringan. Jadi kalo misalnya di layer sama beberapa produk gitu. Pas aku lagi banyak pake produk. Ya gak masalah. Dia gak bikin sumpek. Terus yang bikin aku kagum. Itu ya memang rednessnya itu loh. Malam ini pake. Besok paginya udah ilang rednessnya. I love it. Ini udah jadi andalan banget. Aku udah sering ngerif dia di instastory aku. Ini juga banyak banget ternyata yang nyariin. Dan banyak banget yang nanya ke aku belinya dimana. Kalian bisa beli ini di Sosiola. Namanya memang bukan Jumiso. Tapi kalo gak salah. Halo Skin apa ya. Nanti aku bakal link tokonya dimana kalian bisa beli. Tapi selain di Sosiola. Kalian juga bisa beli di Shopee. Dan kalo di Shopee itu. Menurut aku. Mendingan beli di Style Korean Global aja. Kalo misalnya lagi diskon. Disana tuh bisa sampe kayak di bawah 100 ribu. It's really worth the money. Apakah aku bakal repurchase? Aku belum tau ya. I mean it's good. Tapi kayak gak yang wow banget. Tergantung kebutuhan aja sih sebetulnya. Ini kayak bukan yang harus banget aku punya gitu. The next product that I managed to finish is sunscreen. Ini dari Skin Aqua yang SPF 50. Ini cukup lama ternyata abisnya. Padahal ini tuh teksturnya tuh cair gitu. Aku pikir aku bakal ngabisin sunscreen ini tuh cepet banget. Tapi dengan dipakai sesuai takaran. Ternyata dia tetep lama banget abisnya. Mungkin karena seperti aku bilang di awal. Banyak produk yang aku rotasi dalam satu waktu. Waktu aku ngebuka ini tuh. Aku juga lagi ngebuka sekitar 6 atau 7 sunscreen. Dan itu aku pake secara bergantian setiap waktu. Jadi kayak ini habisnya memang lama banget. Kalo misalnya sunscreen kalian ini doang. Kayaknya kalian bakal habisin ini juga lebih cepet dari aku. Pengalamanku sama dia enak sih. I love it. Ini kayak ngasih rasa kayak lagi pake primer gitu loh. Jadi kayak ada silikonnya gitu. Dia enak di bawah makeup. Terus hasilnya tuh bikin kulit kerasa kayak smooth gitu loh. Kayak lagi pake primer. Dia juga gak white cast. Terus dia gak bikin muka aku kusam. Dan dia dipake sesuai takaran juga gak bikin sumuk di muka. Dia finishnya sih gak matte ya. Lebih kayak pake pelembab. Tapi sering berjalan waktu gak tambah berminyak. Jadi makanya kenapa aku suka banget sama dia. It's one of my favorite sunscreen. Karena dia memenuhi semua kriteria sunscreen yang aku suka. Also this is very affordable. Dan bisa didapetin di banyak tempat. Di Dandan ada. Di Watson Guardian ada. Harganya kalo gak salah sekitar 50-60 ribuan. Bakal repurchase apa enggak? Yes. I can see myself repurchasing this sunscreen. Kalo misalnya lagi gak ada opsi lainnya. Dan yang ada dia doang. I don't mind. Produk berikutnya adalah S&P Lab Plus Triple Water Cleansing Water. Ini udah aku habiskan. Dan aku udah punya penggantinya. Ini lagi. Karena aku cinta banget sama dia. Untuk ngebersihin makeup dia bagus banget. Untuk eye makeup yang waterproof. Dia gak bikin pedas di mata. Terus daya bersihnya bagus. Kalo misalnya kalian juga lagi nyari micellar water yang gak bikin kering. Kalian bisa cobain si S&P Lab Plus ini. Cuman memang harganya tuh gak murah ya untuk ukuran micellar water. Dia agak bersaing. Mungkin setara sama Corinne de Farm. Tapi gak semahal bioderma juga. Untuk ukuran 250 ml. Kita udah masuk ke produk terakhir. Ini adalah Garnier Micellar Water. Yes. Another micellar water. Jadi dua micellar water aku tuh habis dalam waktu bersamaan. Aku gak tau sih sebelum mau ngomong apa soal cleansing water ini. Karena kayak biasa aja. You know. Just micellar water. Aku yakin kalian juga udah pernah nyoba. I don't know what to say about this product. Karena kayak udah bosan juga sih ngomongin dia mulu. Tapi just letting you know that I just finished another bottle of this. Kayak udah banyak banget aku ngabisin micellar waternya Garnier yang pink ini. Oke segitu dulu aja beauty empties aku kali ini. Seperti biasa semua produk yang aku sebutin tadi. Bakal aku cantumin di description box. Jadi make sure kalian cek description box selalu. Aku juga bakal cantumin toko-toko dimana kalian bisa beli produknya. In case kalian mau cobain produknya. That's all for today. Thank you so much for watching. And see you on my next one. Bye bye. Bye bye.